Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di DBC, di Dianor Bintar Channel Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar yang santun dan subscribe Jika kita selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami, terima kasih Teman-teman, ini kabar gembira Kuota P3K tahun 2022 naik lagi Guru Honorer aman karena kuota yang bertambah Tending belum jelas posisinya Beritakan oleh japosnewsnetwork.com Jakarta Kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau kita kenal P3K tahun 2022 naik lagi Ini yang penting teman-teman ya, naik lagi Seharusnya jika beritakan sisa kuota, sisa formasi tahun 2021 Jumlahnya hanya sekitar 700 ribu Karena yang sudah terikrut, yang sudah terpenuhi formasi Tahap 1 dan 2 sekitar 300 ribu, butuhnya 1 juta ya Namun tahun ini jumlah kuotanya bertambah Kuota P3K tahun 2022 sebanyak 758 ribu Jumlah ini merupakan akumulasi dari sisa P3K tahun 2021 Ditambah dengan PNS yang pensiun tahun ini Jadi yang pensiun sekitar 58 ribu berarti Kata Sekretaris Dijen Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Suryani Yang mengembirakan lagi, tahun ini Kemendiku Tristek akan memprioritaskan Ini teman-teman yang penting memprioritaskan guru honorer Terutama di sekolah negeri Ya ini Upaya tersebut sejalan dengan pernyataan Menpan dan RB yang mengatakan bahwa Tahun 2023 tidak ada lagi guru honorer Jadi diupayakan habis tahun ini Kalau memang tahun 2023 tidak ada guru honorer lagi Kemendiku Tristek berupaya Agar masalah honorer tuntas tahun ini Tapi lanjut dikatakan Kemendiku Tristek sudah bersurat kepada Kepala Daerah Untuk segera mengusulkan formasi P3K guru Ini agar kuota 758 ribu ini bisa terisi penuh Apalagi anggaran juga sudah diperhitungkan Pada daul tahun 2022 Untuk gaji P3K guru tahun 2021 Sudah dihitung 14 bulan Termasuk THR dan juga gaji ke-13 Mulai Januari tahun 2022 Gaji P3K tahun 2022 Juga sudah dihitung tahun ini juga Tetapi hanya 3 bulan mulai Oktober Mengenai tenaga kependidikan Tentik maksudnya Nuno mengungkapkan VIA-nya sudah mengajukan usulan Namun ini ya teman-teman Namun formasi yang diberikan untuk saat ini Adalah P3K guru Untuk Tentik masih harap-harap cemas Kuotanya belum jelas Tentik seperti Asiparis Pustakawan Pranata Komuter Laburan masuk formasi non-guru Jadi yang guru Jauh tuh tadi ya Non-guru Kami ingin semua guru-honor yang kompeten Diangkat P3K Makanya formasinya banyak Dan anggaran sudah disiapkan Itu teman-teman gambar gembira Untuk teman-teman P3K guru Kuota formasi tahun 2021 Sudah sangat banyak Silahkan yang belum terikut Pada tahap 1 dan 2 Yang belum di daftar Silahkan di daftar lagi Untuk Tentik kita juga doakan saja Tentik juga ada kuota yang memadai Sekian terima kasih Teman-teman terima kasih Setelah menonton video ini Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Amin Amin Ya Rupiah Amin Ini kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih